Intro Datangi langsung Gus Syafuddin ke korban kebakaran di Matraman Pegangsaan Jakarta Pusat Pasca terjadinya musibah kebakaran di Matraman, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat Senin tanggal 20 November tahun 2023 Siang mendatangi langsung lokasi dan korban kebakaran Objek terdampak 7 rumah tinggal, 10 kakak atau 25 jiwa Ada pun kebakaran yang tepatnya terjadi di Jalan Matraman dalam IRT 5 RW 8 Pegangsaan, Menteng, diduga akibat kompor dari salah satu rumah warga Gus Syafuddin atau Syafuddin calon DPD dari DAPIL DKI Jakarta No. 18 Menyampaikan rasa prihatin kepada para korban sembari menanyakan kronologis kejadian kebakaran Selain memberikan support moral bagi warganya yang tertimpa musibah Musibah kapan saja bisa terjadi Di sini kita dituntut untuk sabar dan tetap tawakal dalam menghadapinya serta meningkatkan ketakwaan Ditemani Yuli RT 05 RW 08 melihat langsung kondisi bangunan pasca kebakaran Ya kami sedang datang mengunjungi warga yang lagi kena korban kebakaran, musibah kebakaran Tentu kita berharap bahwa kebakaran ini adalah sebagai ujian dari Allah Dan mudah-mudahan ujian ini akan mampu untuk bisa bangkit kembali kepada warga yang kena musibah Dan saya tentu berharap kepada masyarakat untuk bisa membantu warga yang kena musibah Apapun musibahnya, apapun yang dihadapi oleh warga Kalau kita bisa bersama-sama mengatasinya tentu tidak akan begitu rasa berat ya Bu ya Dan di sini ada Bu RT Yuli yang mendampingi kami untuk menyaksikan Mudah-mudahan nanti ada warga yang lain yang bersimpati, berimpati terhadap musibah ini Baik Pak, untuk saat ini sih kami baru menerima dari informasi sekitar Dari RT, RW sekitar, dari Dinsos, Pelurahan, juga PMI ya Pak Untuk datang makan para korban Namun itu berlangsung hari ini dan besok Untuk selanjutnya tidak tahu ya Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana rumah yang kena kebakaran ini bisa bangun kembali ya Ya mungkin Saya sangat berharap ada bantuan Sangat berharap sekali Karena memang warga yang terdampak ini kategorinya ekonominya menengah ke bawah ya Pak Kenungan ke bawah ya Ke bawah sekali karena memang ada juga yang janda Yang lansia, yang memang mereka tidak mempunyai penghasilan itu Itu sulit lah ya Sulit sekali Dengan situasi seperti ini Menghadapi kebutuhan hari-hari aja sudah sulit ya Betul Bapak Apalagi untuk membangun kembali ini ya Semoga korban bisa menghadapi musibah ini dengan sabar dan sabar Dan mampu bangkit kembali Dan tetap kita optimis Dengan harapan kerjasama dengan semua pihak Mudah-mudahan hari esok Itu bisa lebih baik lagi Terima kasih Diketahui Kebakaran terjadi pada pada minggu tanggal 19 November pukul 7.35 waktu Indonesia Barat Ada sejumlah orang yang turut menjadi korban Mengatasi kebakaran ini 16 unit mobil pemadam kebakaran, damkar Dikerahkan hingga api berhasil padam pada pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat Estimasi kerugian akibat kebakaran sebesar 300 juta rupiah Saya ucapkan terima kasih untuk kunjungan dan dukungan kepada korban kebakaran serta bantuan yang diberikan kepada kami Ujar Yuli Sekaku RT 05 RW 08 Terima kasih Terima kasih Terima kasih